Hai guys, sekarang aku udah sampai di restorannya Mbak Vio. Nah, hari ini aku mau makan ayam goreng di restorannya Mbak Vio. Namanya Bluestone Cafe, ini di Balarat, jadi restoran Indonesia. Sahu aku satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Balarat. Dan ayam gorengnya tuh bener-bener rasanya tuh kayak di Indonesia, apalagi sambalnya. Jadi aku udah gak sabar banget, pengen makan. Dan nanti aku videoin gimana restoran di dalam, terus juga menu-nya, harganya, dan makanannya. Oke, langsung aja kita ke dalam yuk! Kita masuk ke dalam. Open! Halo, how are you? Good, selamat menikmati! Bye! Kita langsung aja! Ayam goreng ya? Ya, ayam goreng please! Ya, itu alright. Silahkan duduk aku ambil ya, Pak. Oke! Nah, ini dia guys. Kita udah nyampe di Indonesian Restaurant di Balarat. Ini punya temen aku, namanya Mbak Vio. Dan suaminya, Peter. Dan ini dia restorannya. Nah, setahu aku ini satu-satunya Indonesian Restaurant yang asli ownernya itu orang Indonesia. Dan nanti aku tanya kira-kira udah berapa lama Mbak Vio buka restoran ini. Terus juga makanannya tuh bervariasi banget. Ada tadi dari gado-gado, ada ayam goreng, ada kari ayam, ada lalapan juga. Jadi pokoknya mantep banget. Langsung aja nanti aku videoin juga makanannya ya. Dia menunya, ada kari ayam, kari sapi, ada lalapan. Dan ini menu yang setiap hari ya. Selalu ada soto ayam, soto sayur, ayam goreng, nasi goreng, stir fry, jadi macem-macem. Nah, ini juga ada untuk menu minumannya. Ada cappuccino, ada latte, ada milkshake, chai latte, jadi macem-macem. Terima kasih. Yeay, wow mantap. Terima kasih. Sambilnya tulis banget ya. Untung ada kecap, jadi aku bisa iniin. Kecap sama lemon. Oh gitu, oke. Nah, ini dia pesanan aku. Ayam goreng, dikasih bonus tempe sama tahunya. Terus ada sambal goreng juga, ini sambal terasi ya, kalau nggak salah. Terus aku minta pakai kecap ABC juga, supaya nggak terlalu pedes. Karena katanya Mbak Vio, ini bakal pedes banget. Terus disediain kobokan juga pastinya, dan ayat putih. Langsung saja kita makan. Terima kasih. Belinya di mana? Dari Melbourne. Oh wow. Di sini mana ada di Indonesia? Ada cuma satu. Oh iya, ada di Kohl's. Tapi kan udah hitam ya. Ini tempe yang tempe kayak kita itu. Iya, iya, iya. Oh mantap. Terus, mau nanya apa lagi ya. Ini kan Mbak bikin sambal nih. Ini sambalnya itu mirip banget sama yang di Indo. Ya Mbak, emang udah jago masak. Aku kalau bikin sambal tuh nggak pernah bisa semirip kayak Mbak. Pokoknya pasti beda rasanya. Nah terus, ini kan pedes nih. Bule-bule suka komplain nggak? Aduh kepedesan atau gimana? Nggak sih komplain. Dan cuman, mereka, kita udah warming gitu. Ya apa? Pedes ya gitu. Oke pedes, tapi tetap dimakan. Tetap dimakan. Tapi yang misalnya orang yang nggak suka pedes ya nggak dimakan. Oh gitu. Tapi yang orang yang suka pedes malah minta lagi, minta lagi gitu. Kayak aku ya. Nambah terus. Kalau misalnya ke sini pasti minta sambalnya dua. Terus kalau favoritnya orang-orang bule apa biasanya? Apa ya? Orang yang ke sini ini pasti mereka udah tahu apa yang dimau. Ada orang yang dari dulu itu ordernya cuma satu. Misalnya satu ayam, satu ayam. Mas lah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya ampun, emang mbak nggak tawarin lagi. Misalnya, oh coba minum. Ya udah dikasih. Ya nggak mungkin kita paksain kan. Terus nasi goreng, nasi goreng. Terus apa itu namanya? Apa ya? Ya itu. Tapi ada juga yang suka nyoba-nyoba. Ada kemangi. Ini nggak kemangi kayak di Indo sih. Basil ya. Basil? Emang beda ya? Beda lah. Nggak sih? Ini kemangi gak sih? Ada kemangi loh di sini. Menurut aku sih rasanya sama. Apa aku yang nggak pernah nyobain kemangi di... Kemangi di Indo lebih enak. Rasa? Nggak ada pohonnya di sini. Kita bisa nanam nggak sih? Nggak ada biji. Nggak bisa bijinya. Nggak ada. Eh mungkin di Malaban ada kali. Ada aja kali ya di Malaban. Hmm gitu. Terus suka dukanya buka restoran di Australia atau mbak? Di Balorat. Suka dukanya ya. Pasti ada inginnya ya. Maksudnya capek juga. Terus kita di sini nggak bisa... Kalau usaha kecil kayak gini ribet mau cari staff. Jadi kita harus ngerjain sendiri. Tidak bisa bayar staff kan harus dibayar per jam. Iya benar. Jadi kita semua yang ngerjain sendiri. Iya apalagi mbak Vio. Oh. Kecuali ada bookingan. Misalnya sudah ada booking. Misalnya 18 atau di atas 20. Kita cari staff-back. Part time staff. Nah jadi ini teman-teman. Aku mau kasih tahu kalau mbak Vio itu sama suaminya berdua. Jadi mbak Vio yang masak makannya. Jadi dia yang handle sendiri. Keren banget nggak? Aku aja masak nasi goreng aja bisa sejam. Lepet kan raciknya. Masak rendang bisa dua jam gitu. Kan emang bener kan kalau rendang kan harus makin lama. Nah makanya kalau aku bikin ayam goreng di rumah tuh udah capek duluan. Karena kan harus diungkap dulu. Ntar digoreng. Ntar berantakan kemana-mana ya kan. Belum harus bikin sambalnya ngulek lagi. Aduh udah. Aduh ngebayangin aja udah capek gimana. Ngerjainnya kan. Mbak Vio ini aduh pokoknya salut banget sama mbak Vio. Makanannya tuh enak banget. Terus waktu itu juga aku ngajak temen aku. Namanya Carrie. Dia orang Indonesia juga. Terus dia punya temen orang Jepang namanya Kento. Dan Kento juga sering kesini. Jadi pada suka semuanya sama ini restoran yang mbak Vio. Makanan Indonesia gitu. Mantap lah mbak Vio ini. Waktu itu Kento juga datang kesini sama Makiko. Oh Makiko? Hmm. Oh Makiko sering kesini ya? Makiko sering kesini. Kemarin kesini dia? Iya. Dia orang Jepang juga kan. Biasanya Makiko order apa sama Kento? Makiko suka lain-lain ya. Misalkan ada spesial. Dia pasti order spesial. Tapi favoritnya nasi goreng vegetarian yang ada tofu nya. Oh gitu. Itu Makiko suka banget. Tapi dia suka ganti-ganti ya. Lihat apa ada. Dia suka lem kari. Biasanya aku gak dilihat lem kari juga. Iya. Itu lem kari nye mbak tuh bener-bener enak banget deh. Rasanya tuh kayak bener-bener ini. Kare di Indo. Karena aku udah. Itu kan pake belas merah kan waktu itu. Oh iya. Oh aku gak tau. Iya tuh pernah. Karena jadi pas aku kesini waktu itu. Ini mesen ayam goreng. Tapi aku udah abis. Ah bukan. Mesen ayam goreng sama mbak Riska. Tapi mbak adanya menu chicken wings. Oh iya. Terus aku. Terus aku belum buku unket gitu. Iya. Jadinya aku pesen yaudah deh. Pesen lem kari aja. Terus enak banget pake beras merah. Biasanya nih mbak Vio tuh kalo restaurantnya rame banget dari pagi yang ke siang. Terus enak sore. Sekarang nih lagi sepi karena sekarang jam-jam tiga. Aku kan baru pulang kerja tadi jam tiga. Jadi orang-orang udah pada pulang dari yang lunch kan. Selesai. Nanti rame lagi nih. Sekitar untuk dinner jam lima, jam enam gitu. Karena aku pengen bikin video. Jadi sengaja datangnya jam tigaan. Aku ngomongnya bisik-bisik. Karena ada customer lain juga. Jadi aku gak mau ganggu kalo misalnya ngomongnya teriak-teriak. Eh banyak banget. Terima kasih. Ini mah. Waduh ini banyak banget mbak. Terima kasih ya. Aku dapet banyak banget sambalnya. Terima kasih mbak Vio. Jadi nanti di rumah aku bisa bikin. Masak pake telur atau pake terong. Kita goreng tuh pake ini. Aku dapet anting dari mbak Vio. Dia bikin sendiri. Wow. Bagus ya. Mbak Vio emang super keren. Multi-talented. Nanti kita ketemu hari Minggu ya mbak. Aku jemput jam 10.20 ya. Iya. Cu kita nanti mau makan di restoran mana ya. Vietnamese ya. Terus sama kita menonton. Blog story. Iya kan aku bantuin. Terus bagi teman yang baik hati dan juga tanggung. Terus bagi teman. Tadi aku ketemu sama Peter. Peter kan ya nama panjangnya. Tadi aku bilang. Tapi dia kan mau nama pendeknya. Iya. Pete nama pendeknya. Tadi aku bilang. Aku akan membuat video di restoranmu. Is that okay? Dan kemudian. Oh iya. Tentu saja. Is. Oke, terima kasih. Terima kasih. See you on Sunday ya, Mbak. Bye-bye, bye-bye. Say hi aja, Mbak, bye-bye gitu. Bye-bye. Bye-bye, see you later. Ya, aku yang terus. Oh ya, oke, oke. Bye, Mbak. Oke guys, itu dia. Tadi aku udah makan di tempat Mbak Fio di restoran Indonesia. Namanya Blue Stone Cafe. Ya, tadi aku kasih tau Mbak Fio udah bikin atau udah jalanin bisnis ini selama enam tahun. Dan emang dari awal itu bisnisnya sudah bikin restoran Indonesia ya, kayak gitu. Dan mixed western juga. Nah, sekarang aku mau pulang. Perut udah kenyang. Aku dapet anting dari Mbak Fio. Terus aku juga dapet bonus sambal balado bisa dibawa pulang. Pokoknya makasih banget Mbak Fio. Pokoknya dia tuh keren banget ya, bisa segala-segalanya. Kalau aku masak masih belajar ya, oke. Jadi itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti aku akan upload video-video terbaru. Aku mencoba semakin aktif di video YouTube ini. Makanya jangan lupa di like dan subscribe channel aku. Supaya aku semakin semangat untuk upload videonya. Oke, bye-bye. Bye. 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 Bye.